Pemirsa Indonesia Jurnalist Forum, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita lanjutkan bincang kita tentang masih penting nggak atau perlu nggak impor rektor? Tapi pembincang kita sudah maju bagaimana dengan kondisi yang diinginkan oleh perguruan tinggi? Atau perguruan tinggi ini ingin menciptakan SDM seperti apa? Lebih tepatnya saya ke Pakmu kelas nih. Perguruan tinggi ingin sekali menciptakan SDM yang berkualitas dan memberikan sumbangan keilmuannya itu bagi peningkatan secara signifikan martabat bangsa dan negara. Ini kan luas sekali sebenarnya. Nah ini apa yang kita lakukan? Kita mendorong lah para dosen ini agar pertama tentang harus memperbaiki kualifikasi dirinya sendiri. Setelah dokter harus cepat pulang. Tidak hanya pulang, setelah pulang harus berkreasi, harus produktif, menghasilkan karya-karya yang mengandungan lah ada breakthrough-nya lah, ada lompatan-lompatan. Kan sudah dokter lah, misalnya karya-karyanya harus bisa memberikan karya yang bermanfaat. Nah ini ada, kita ingin agar mereka itu bisa memanfaatkan pusat-pusat riset yang ada. Untuk bisa dimanfaatkan meningkatkan kualitas dari karya-karya dari dosen. Apa indikatornya? Indikatornya lah karya-karya mereka jadi melewati track di mana karya-karya mereka tidak hanya menunjukkan bahwa dosen itu agent of learning. Sudah ditinggal lah, itu sudah lama. Bahkan agent of research, agen penelitian itu sudah kita tinggal. Bahkan agent of transfer of knowledge, transfer of technology. Sudah tersangin ya Pak. Sudah ini ditinggalkan. Sekarang apa yang penting adalah agent of economic development. Ini dosen-dosen kita harus diarahkan ke sana. Apa implikasinya? Ya, implikasinya kalau mereka bisa melakukan riset, ya, mengarah kepada fungsi dosen sebagai agen, ya, pengembangan ekonomi, maka hasilnya adalah produk-produk yang langsung bisa dikomersialisasikan. Proses hilirisasi ini berjalan. Jadi langsung, ya, kalau kita membagi, itu kan ada didikti, itu ada istilah yang disebut sebagai teknologi readiness level. Ya, itu 1 sampai 9. 9 itu level komersialisasi. Nah, kalau riset-riset dosen bisa masuk ke sana, ada beberapa manfaat. Yang pertama, ya, si dosen itu sendiri, itu bisa memperoleh impact langsung. Dampak langsung dari peng... Hasil dari risetnya. Ya, hasil itu, itu secara ekonomi bisa dinikmati. Ya, yang kedua, kalau risetnya itu merupakan riset yang berhubungan dengan nasib bangsa dan negara, ini akan sangat bisa, apa, sangat bisa membantu negara ini di dalam meningkatkan Mertabat bangsa di kancah persaingan global, ya. Misalnya, seorang itu menghasilkan sesuatu yang secara, apa ya, secara ekonomi, itu bisa dilakukan, apa yang disebut sebagai mass production. Nah, bisa produksi secara masal, secara luas, sehingga ini Indonesia menjadi mandiri, ya. Ada teknologi tertentu, misalnya, ya. Saya tidak menyebut teknologi hankam, lah. Hankam ini sensitif, kan, ya. Tapi misalnya ada teknologi tertentu yang bisa dilakukan mass production, kemudian ini bisa memberikan sumbangan pada peningkatan ekonomi bangsa, ini luar biasa sekali. Jadi kita arahkan ke sana. Semua riset-riset dosen. Nah, inilah sebetulnya yang mencerminkan kualitas dari SDM yang kita kembangkan. Cuma ini kan prosesnya panjang, ya. Untuk meninggalkan track itu tadi. Tiga track berikutnya, eh, tiga track yang lalu, saya kira, waduh, sudah lah, ya. Sudah. Karena kita juga memiliki milestone, ya. Meningkatkan proses pembelajaran, sudah kita lalui. Meningkatkan riset, kita sudah lalui. Kemudian transfer of knowledge, itu juga mungkin sudah kita lalui lah. Transfer of culture juga sudah. Nah, sekarang tiba saatnya kita kembangkan dosen-dosen ini agar bisa menjadi agen pengembangan ekonomi. Tapi dalam era 4.0 ini, apa, Pak? Ya, yang pertama, ya, harus bisa, kita harus bisa melakukan, apa ini ya, melakukan penyebar luasan atau membekali lah. Bukan penyebar luasan lah ya. Kita harus membekali para mahasiswa kita, para dosen kita, ya, dengan, ya, keterampilan-keterampilan. Dosen itu juga perlu, perlu meningkatkan keterampilan mereka, ya, agar bisa sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri masa kini. Atau oleh masyarakat masa kini. Kalau keterampilan itu sudah diperoleh, nah, didisimilasikan ke mahasiswa. Makanya saya sering mengatakan, kalau itu program vokasi, dosen-dosennya saya suruh melakukan, ini apa, makang. Kalau dosen vokasi makang, bagaimana mungkin Anda itu akan mengajarkan bagaimana proses-proses industri di pabrik, kemudian proses-proses penjualan makanan di catering kalau tidak pernah praktek di sana. Dan ini vokasi, ya. Itu harus. Jadi itu keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di dalam era sekarang ini harus bisa. Mahasiswanya juga sama. Yang kedua, saya kira kita harus melakukan peninjauan ulang atau memperkaya konten kita. Ya, konten-konten, mengubah total lah, konten-konten dari proses pembelajaran dan pendidikan kita, agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Konten-konten yang lama sudah harus kita bongkar. Dan yang lebih penting lagi, ketika saya kira ini kita harus mulai berpikir, ya. Bahwa dunia yang berkembang saat ini, ya, itu kan sudah sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi yang sangat dahsyat ini, ya. Mendisrupsi hampir di semua landscape kehidupan kita. Dan ini sudah disikapi, ya. Disikapi oleh perguluan tinggi, ya. Dengan cara misalnya, ya, kita harus mulai berpikir bagaimana kita itu mendesain konten dan metodologi pembelajaran pendidikan berbasis pada digitalisasi. Ada filosofi, Pak, imam yang menarik ini sekarang. Jadi kalau selama ini kita di dunia pendidikan ini mengenal tiga filosofi pendidikan yang menjadi mainstream, ya. Pertama adalah apa yang disebut sebagai behaviorism, kemudian cognitivism, dan constructivism. Tiga, ini sudah berabad-abad sampai sekarang saya juga pakainya ini, ya. Sekarang ada yang menarik, ya. Ada filosofi pendidikan yang disebut sebagai connectivism. Nah, ini perguluan tiga harus mulai mencoba, meng-create seluruh konten-konten pembelajaran yang disampaikan oleh dosen. Itu dengan digitalisasi, dengan menerapkan filosofi connectivism. Karena ini yang menjadi kunci, ciri khas dari karakter mahasiswa kita. Mereka sebagai native sekarang di dunia itu. Digital native. Sekarang semua mahasiswa wadid tidak ada satupun yang generasi milenial. Wah, ini bisa saya klip begitu. Karena generasi milenialnya sudah pada nikah, sudah punya anak. Yang ada mereka semuanya Z generation, ya. Z generation. Atau generasi Z. Atau generasi post-millenial. Dimana mereka memberi karakter yang sangat spesifik, ya. Karena mereka sebetulnya adalah digital native. Apa itu digital native? Jadi mereka adalah lahir di kecamatan digital, desanya digital, kampungnya digital, rumah sakitnya digital. Untung mereka sendiri tetap barang asli bukan digital juga. Jadi manusia tetap. Mereka masih manusia. Tapi yang semuanya sudah serba. Digital. Ya, jadi mereka sudah bukan teknologi driven lagi. Seperti kita. Ini kan kalau pakai alat kayak gini hanya karena orang lain pakai. Hanya perkembangan teknologi ikut. Penjualnya, apa, ngejok-ngejokin. Ah, ngejok-ngejokin itu apa ya. Penjualnya itu merayu. Memprovokasi kita, merayu kita. Kita baru pakai. Tapi kalau generasi Z itu tidak. Mereka sudah. Lahir pun sudah langsung bisa pakai. Sudah pakai, ya. Nah, ini yang kemudian berkembang karakter mereka. Yang kedua, mereka lebih friendly dengan komunikasi-komunikasi yang bersifat visual. Nah, ini kan harus menjadi pertimbangan-pertimbangan. Iya, iya. Kalau Pak Imam mengajar mahasiswa sekarang, Pak. Ceramah kayak gini ya. Itu saya jamin 5 menit mereka sudah tidur, Pak. Atau kabur. Jadi kayak menina bobo kan. Gimana Mas Sherry melihat ini? Apa betul ini? Kalau kita cara mengajar ini harus punya proses yang baru ya. Kita melihatnya perguruan tinggi. Dengan dunia 4.0 sekarang ini. Saya kira itu sudah suatu keharusan. Sudah suatu keharusan supaya mahasiswa itu tidak lagi berhubungan dengan face-to-face dengan dosen. Mereka sudah membuka mata kuliah, membaca mata kuliah itu dari smartphone ini. Tinggal bukain ini. Kemudian ketika apa namanya. Ujian ya udah. Ujian ambil di sini. Ambil soalnya berapa. Terus kemudian diisi langsung jebret. Masuk sana. Nanti hasilnya tinggal nunggu. Begitu Pak Imam. Jadi. Saya tidak bisa membayangkan. Karena saya sebenarnya termasuk generasi. Kenasih lama. Kenasih old. Kenasih ex. Kenasih ex. Aku baby boomer. Jadi. Ya itu tadi. Bahwa saya juga harus. Ini menyesuaikan dengan teknologi-teknologi yang ini. Karena. Kebetulan saya juga dosen ya. Di UMJ gitu. Jadi. Mahasiswa saya itu. Ketika apa namanya. Saya tanya. Apakah ada yang seminggu sekali itu baca koran. Tidak ada. Yang. Koran cetak. Yang dimaksud ya. Koran cetak. Artinya apa. Bahwa. Mereka itu lebih suka membaca itu. Dari kiriman. Apa namanya. Berita-berita dari WA itu. Baru. Mereka baca. Oh ada berita ini. Ada berita ini gitu. Jadi ada sebuah perusahaan yang. Eee. Kerjanya mengeser berita-berita itu. Yang memang menguntungkan bagi generasi. Generasi muda sekarang ini gitu. Berarti ada peluang usaha itu. Ya. Mengeserkan berita. Ya. Begitu. Jadi itu. Peluang usaha tidak hanya dari. Apa. Dari. Mengeser berita tadi. Tapi juga dari. Mata kuliah yang di. Apa namanya. Di. Lewat. Lewat apa namanya. Lewat. Lewat. Digital itu tadi. Jadi. Ketika membuka. Klik. Baru bayar. Kemudian baru bisa. Mengakses. Apa namanya. Mata kuliah yang ada itu. Bisa juga seperti itu. Tapi apakah. Ada PT yang. Seperti itu. Artinya kan nanti juga. Membebani apa namanya. Membebani mahasiswa. Kalau nanti berbayar. Artinya kan itu. Penyedia konten. Penyedia konten kan. Itu Pak. Mas Seri. Jadi kerjanya. Penyedia konten kan. Seperti itu. Mereka menyediakan konten-konten. Termasuk tadi. Saya bayangin nih Pak Mukles. Bagaimana. Misal ada dokter. Yang cara mengajarnya baik. Mereka mengajar. Pada saat yang sama. Dan diikuti oleh seluruh mahasiswa. Ya. Jadi kan. Bagaimana mengembangkan. Tekno. Menggunakan teknologi. Sekarang ini kan. Iya. Sekarang ini. Kalau tidak online murni ya. Blended learning. Blended learning. Karena memang. Kalau online murni. Itu ada kendala-kendala psikologis. Mungkin kita yang setiap hari aja. Ketemu kayak gini. Bisa salah paham. Apalagi yang tidak pernah ketemu. Sebab itu. Kemudian. Kita. Membuat perdekatan. Blended learning. Separuh tatap muka. Atau. Sedikit tatap muka. Selain. Boleh. Tidak apa-apa ya. Tapi. Intinya. Program tiga. Harus mulai. Menyiapkan lah. Menyiapkan. Konten-konten. Pembelajarannya itu. Dengan. Pendekatan. Digitalisasi. Tapi. Kita lanjutkan. Soal blended learning. Di segmen berikutnya. Kita harus jeda senang. Pemirsa Indonesia Journalist Forum. Kita harus jeda. Tetap bersama kami. Indonesia Journalist Forum. Mittel siapa. Jalan. Tidak. 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 Tidak.